Ratusan mahasiswa yang tergabung dalam Serikat Mahasiswa dan Pemuda Lampung menggelar aksi unjuk rasa di depan kantor Dewan Perwakilan Rakyat Daerah DPRD Lampung. Mereka menuntut anggota DPRD untuk membongkar dugaan kejahatan korporasi yang dilakukan di PT Sugar Group Company atau SGC. Serikat Mahasiswa dan Pemuda Lampung atau Simpul melakukan aksi demo di depan gedung DPRD Provinsi Lampung menyampaikan tuntutan kepada anggota Dewan terkait kejelasan luas lahan HGU yang dikelola PT SGC. Dalam orasinya, mahasiswa juga menyampaikan sistem panen tebu dengan cara dibakar berdampak terhadap kerusakan lingkungan dan menimbulkan gangguan kesehatan dari polusi udara. PT SGC wajib bertanggung jawab atas hal tersebut. Hal yang paling miris yaitu, PT SGC merupakan pengempelang pajak yang cukup besar. Bahkan, perusahaan gula ini dianggap merusak tantanan demokrasi di Provinsi Lampung. Sebab, diketahui beberapa kali mendanai Pilkada Cagup dan Cawagup Lampung demi mengamankan hak guna usaha yang selama puluhan tahun dimiliki. Secara teknis, kami minta bahwa yang mungkin paling konkret, Dinas Kehutanan juga berkaitan dengan ini untuk mereka bisa menghitung bahwa ada balai pemantapan, kawasan hutan, mereka yang punya hak juga untuk merekonstruksi tapal batas izin usaha perusahaan. Perwakilan mahasiswa akhirnya diterima PLT Ketua Dewan di Ruang Kerja. Hal ini bakal menjadi atensi serius bagi para anggota Dewan. Ya, terhadap apa yang menjadi aspirasi mereka baik tentang KGU-nya, pencembaran lingkungan hidupnya akibat pembakaran lahan tebu, pajak air tanah, dan lain-lain pokoknya. Apakah ke depan itu akan dibentuk seperti apa? Nanti kita akan mendengarkan masukan-masukan dari praksi-praksi dan komisi-komisi terkait. Mahasiswa meminta para anggota Dewan untuk segera membongkar dugaan kejahatan korporasi ini secepat mungkin. Sebab, sesuai dengan kebijakan Presiden Joko Widodo tentang performa agraria. Dari Bandar Lampung, Angga Pratama, Saburai TV melaporkan.